Kecelakaan tunggal Bas Handoyo yang menyebabkan akses jalan terhambat dan para pengguna jalan wajib ekstra hati-hati, hal tersebut terjadi pada pukul 18.50 waktu Indonesia Barat. Di perempatan Exit Tol Kalianda, Jumat, 12 Kigustus 2022, Sopir Bas Handoyo Tamiya, 63, mengungkapkan bahwa kejadian tersebut dikarenakan gerimis dan kurangnya penerangan jalan di Exit Tol Kalianda yang menyebabkan ban belakang terselip di pinggir ruas jalan sehingga kendaraan yang dikemudinya hampir terbalik, bas yang berplat AA-724-1OA. Tujuan Magelang yang berangkat dari Padang tersebut hendak menuju RMT Niran yang merupakan tempat istirahat dan transit Baspo, Handoyo. Namun nahas, pas di perempatan Exit Tol Kalianda kendaraan yang dikemudi Tamiya justru ban belakang tergelincir, Sopir menerangkan bahwa basnya mengangkut 40 orang penumpang, dan Alhamdulillah tidak ada korban dalam kecelakaan lalu lintas tersebut. Dalam pantauan jurnalis bongkarselatan.com, di perempatan jalan Exit Tol Kalianda memang kurangnya penerangan yang hanya memiliki satu lampu penerang jalan, tidak hanya kurangnya penerangan saja. Sopir juga mengeluhkan sempitnya akses jalan di perempatan Exit Tol Kalianda sehingga pengemudi harus ekstra hati-hati apalagi mengendara di malam hari. Terima kasih telah menonton!